oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya disini channel lantipabiring di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam menangani sebuah handphone dengan merek Motorola UG52 dimana permasalahannya lupa sandi dan kebetulan handphone ini saya terima dalam kondisi sudah di reset oleh si pemilik hp namun nyantol atau berhenti di itu minta sandi lagi atau minta akun Google nah jadi pengalaman saya disini ada dua metode untuk proses bypass atau hapus akun Google yang pertama yang persi lama menggunakan atau memanfaatkan menu dari akses stability dan mematikan paksa dan menonaktifkan atau mendisable beberapa aplikasi seperti Android auto seperti video di samping namun gagal kemudian cara kedua yang versi terbaru atau untuk security patch terbaru yaitu dengan membuat kunci berkali-kali namun tetap gagal dan bahkan saya sendiri sudah mencoba sampai kurang lebih setengah jam dan membuat kunci hampir 100 kali namun tetap gagal kemudian saya coba untuk menggunakan tool berbayar yaitu unlock tool namun sayangnya untuk tipe Motorola UG52 ini belum support dan akhirnya saya coba berpikir karena sempat putus asa bahkan hampir nyerah karena kunci yang saya buat tidak ada yang sukses error beberapa kali namun tidak bisa melewati proses pembuatan kunci dan akhirnya saya berpikiran ini berdasarkan pengalaman saya akhirnya saya coba melakukan riset ulang dan kita akan buktikan nanti di video selanjutnya bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini atau kebetulan video ini lewat di beranda YouTube teman-teman khususnya teknisi handphone silahkan support terus atau jangan lupa untuk mendukung terus channel ini agar channel ini tetap berkembang dan saya semakin bersemangat dalam membuat konten seputar service HP oke caranya cukup gampang tekan like subscribe aktifkan lonceng notifikasi dan share sebanyak-banyaknya serta berikan saran, kritik ataupun masukkan di kolom komentar oke selamat menyaksikan salam teknisi ponsel Indonesia oke karena proses pembuatan kunci gagal kita langsung saja matikan handphone untuk melakukan reset ulang lagi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pemiliknya caranya dengan menekan tombol power dan volume down secara bersamaan jika sudah lalu lepaskan kemudian kita pilih opsi menggunakan volume up dan down dan untuk ok kita gunakan tombol power oke kita pilih saja kemudian kita pilih opsi recovery mode kemudian klik ok dengan menggunakan tombol power kita tunggu nah jika sudah muncul logo robot android seperti ini kita tekan dan tahan tombol power kemudian tekan volume up kemudian kita pilih factory reset dan klik ok kemudian pilih lagi factory reset dan kita tunggu prosesnya jika sudah kita reboot atau restart langsung dan inilah tampilannya dan saya memilih bahasa inggris untuk mempermudah proses dan silahkan lakukan setting seperti biasanya dan jangan lupa hubungkan handphone ke jaringan wifi ya kita masukkan dulu passwordnya oke jika sudah kita kembali saja untuk mempersingkat videonya kemudian kita klik vision setting kemudian talkback dan tekan kedua tombol volume up dan down secara bersamaan untuk mengaktifkan mode talkback ya kemudian tune on klik sekali kemudian kita ulangi lagi menekan kedua tombol volume up dan down nah jika sudah kita buat letter L terbalik lalu klik dua kali opsi paling atas kemudian yang kanan klik dua kali juga kemudian ucapkan google assistant oke sudah muncul kemudian kita ucapkan lagi open youtube oke jika sudah muncul non aktifkan talkback dengan menekan lagi kedua tombol volume up dan down secara bersamaan jika sudah klik menu icon kemudian setting pilih about dan klik youtube term of service klik accept dan no thanks kemudian di kolom pencarian kita ketikkan frp file slash firmware bd jika sudah klik ok seperti ini bisa dilihat kemudian klik paling atas lalu kita klik accept dulu kemudian kita scroll scroll kebawah kemudian pilih screen smart lock nah disini penting jadi kita coba buat pola beberapa kali kita ulangi lagi sampai handphone ini pusing sendiri atau error nah jika seperti ini kita kembali lagi ke tampilan browser kita pilih smart lock lagi kita buat lagi sampai handphone nya bosan oke kita ulangi jangan bosan sampai nanti muncul peterangan error seperti nah ini yang kita tunggu-tunggu ini dan pilih yes I am kemudian get it nah jika sudah seperti ini kita kembali saja dan kita coba nah kuncinya sudah aktif kemudian kita 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 resta juga besar oke dan alhamdulillah itu kita 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 Hai Hai kita akan langsung kita akan menganggap dalam seperti biasa ya kita akan menggunakan untuk proses atau proses kemudian jadi ini 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 kita akan mencoba mengguna tadi ini 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 kita jiliskan di ini 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 kita jilis di atas masuk ini ini polanya kita buat lagi kita mati oke dan pada akhirnya yang ini sudah bisa thanks oke ini di ini kita sekian dari saya terima kasih selamat terima kasih semakin berkembang kita salam sukses salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh